selamat datang kembali di channel lupna dan usah pirlani di video kali ini aku akan share kegiatan aha aku ketika aku pulang kantor nah ini kegiatan rutin aku ya setiap 2 minggu sekali dan ini seperti video aku yang sebelum-sebelumnya aku akan belanja belanja bulanan sekaligus belanja mingguan ya tapi ini bukan belanja bulanan ini hanya belanja mingguan saja setiap rutin jika aku sudah terima tambahan pendapatan penghasilan atau tpp ya jadi aku sudah budgetin memang uang aku untuk belanja nah kita simak terus sampai akhir ya apa saja yang aku belanja hari ini nah ini pulang dari kantor ya sekitar jam tigaan kayak gitu setingkat tiga kalau tidak salah aku izin cepat pulang karena mau sehingga belanja bulanan dan ini aku berjalan cukup jauh dari kantor aku mau coba-coba belanja di indogrosir yang ada di kota kendari nah ini sebelum masuk ke dalam indogrosirnya aku siapkan dulu masker aku dan kali ini belanja bulanan ini aku sudah bawa face shield ya face shield aku rusak kelamaan ditinggal di mobil jadinya face shieldnya itu kacanya jadi melepuh kayak begitu ya dan ini dia aku sudah siap-siap masuk ke indogrosirnya dan lorong pertama yang aku tuju iya nak lorong pertama yang aku tuju adalah lorong disini ya aku langsung menuju ini aku cari spons spons untuk suci piring dan ini sudah lama aku gak beli spons suci piring karena aku tuh hemat banget pakai spons suci piring aku belinya yang ini ya merek apa tadi tuh aduh aku lupa mereknya apa tadi namanya kira akarera karera aku beli itu satu satu buah itu harganya sekitar berapa ya aku lupa maaf ya aku ngerekod ini udah sempat pegang struknya karena struknya sudah diambil mbak Dewi kalau ada yang dengan mbak Dewi itu dia adalah teman aku ya dari lembaga word panel yang selalu berkunjung ke rumah aku setiap minggunya pasti menanyakan belanjaan mingguan aku dan kali ini aku belanjanya sekalian untuk bulanan dan habis ambil tadi tuh aku ambil mama mama lemia aku lebih suka pakai itu karena dia kekentalannya kental banget dan bersihnya kesep kayak begitu dan kemudian ini aku lagi keker-keker apa namanya aduh musah sekop sekop kayak gitu ya kebetulan aku butuh untuk dalam rumah tapi setelah mikir-mikir lagi gak jadi beli itu dan kemudian aku keker-keker sapu dan ternyata aku gak beli sapunya dan ini aku ingat Yuni Yunita halo mbak Yuni Yunita aku ingat sekali ketika dia mencuci pancinya yang gosong itu ya teflonnya pakai sabun colek dan aku pengen juga beli sabun colek aku beli yang warna biru tadi biar tempatnya itu bisa dijadikan pot bunga kayak gitu nah ini lanjut aku mencari ini ini sebenarnya aku aku sudah punya ya disini ada mister muscle juga masih ada punya aku pembersih toilet aku masih ada pokoknya masih ada semua dan lanjut oh ya ini lanjut dulu aku aku cari sabun cuci pakaian dan aku biasanya itu belinya sabun merek boom mungkin lain dari yang lain ya aku pakai boom itu sabun boom itu harganya 4.500 kalau tidak salah dan biasanya harga 5.000an itu aku bisa pakai nyuci di mesin cuci aku 2x 2x giling kayak gitu lumayan hemat dan menurut aku cukup bersih dan harganya juga sangat terjangkau untuk aku dan disini aku beli kalau tidak salah 1x 6 6 6 bungkus gitu ya dan mbak Dewi sudah mengambil struknya jadi aku tidak bisa pastikan berapa harganya kalau tidak salah sekitar 4.500an karena belinya per kalau beli 3 gitu harganya jadi turun dan ini dia aku ambil 3 merah 3 hijau kalau tidak salah nah lanjut lagi oh iya pada kesempatan kali ini juga aku pengen mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua mam mams bunda dan teman-teman yang sudah memberikan komentar di video aku yang kemarin ya video cleaning motivation terima kasih banyak untuk masukan-masukannya aku sempat curhat curhat benar-benar curhat ya kemarin itu aku memang rencana bikin channel youtube baru tapi aku masih bingung yang mana yang mau aku pertahankan di channel ini apakah murotalnya atau konten ibu rumah tangganya tapi karena ada beberapa teman yang memberikan masukan gimana kalau ini saja dulu yang dikembangkan nanti dibikin channel barunya dan kemarin seharian aku sudah mengerapihin kembali playlist aku semoga dengan playlist yang baru bisa lebih baik lagi pengaturannya semoga konten ibu rumah tangga ini bisa dipromosikan oleh youtube karena aku merasa kayak gitu ya aku merasa konten ibu rumah tangga aku kurang dipromosikan sama youtube bukan karena merasa gimana gimana ya tapi karena mungkin karena yang paling tinggi ratingnya viewers aku di channel ini itu ada konten murotal jadi untuk konten ibu rumah tangga itu kurang dipromosikan oleh youtube tapi gak ada masalah aku mulai lebih terbuka lagi mulai lebih menerima keadaan ya aku mulai ini jadi aku akan fokus saja dulu untuk saat ini di channel youtube aku ini saja karena aku selain ibu rumah tangga aku pegawai kantoran dan cukup melelahkan juga punya satu channel youtube gimana kalau ada dua jadi untuk sementara aku pertahankan saja dulu channel youtube yang ada ini mungkin next aku akan mempertimbangkan untuk video murotal aku yang selanjutnya oke ini lanjut ya aduh jadi lupa ini ngejelasin barang-barang apa saja yang aku beli tadi sudah ada mie mie instannya nah ini aku lagi pilih minyak goreng lanjut ini bumbu-bumbu tepung-bumbu seperti biasa aku ambil sajiku dan tepung crispy nah ini di bagian bumbu-bumbu racik kayak gitu ya bumbu racik sayur rode sayur sup kari ayam opor ayam aku pengen sekali beli tapi kemarin sempat berpikir lagi kira-kira aku pakai enggak ya jadi aku putuskan untuk tidak mengambil sini ca sini tidak mengambil bumbu-bumbu racik tersebut dan lanjut ini gula pasir ya aku ambilnya cuma satu saja cukup buat sebulan karena bapak lukna itu enggak terlalu suka makan minum es dan aku belakang ini jarang bikin bikin bibikinan ya dan ini lanjut ke keju keju aku sempat ambil keju kayaknya yang slice kayak gitu untuk roti lukna lanjut lagi aku ambil blue band maaf ya kalau ada kedengaran bunyi bunyi krik-krik nah ini aku lagi ayun musa saat rekodnya nah itu aku ambil blue band yang ukuran 2,5 gram kalau enggak salah ya terus 50 gram nah lanjut lagi aku cari cemilan ini permen-permen ya buat lukna di rumah karena biasanya dia tuh habis makan habis minum susu atau habis bobok siang aku pasti kasih dia hadiah dan hadiahnya itu adalah seperti ini permen susu atau permen lollipop tapi belakangan ini ya setelah aku lihat mereka makan lollipop itu musa pun ikut-ikutan jadi aku enggak mau si musa giginya ikutan rusak jadi mulai sekarang aku batasi lagi setelah ini deh mulai bulan depan aku enggak akan beli lagi permen-permen kayak gini lanjut ini ada sambal ABC ya ini papa lukna suka sekali makan sambal ABC karena kebetulan mama lukna itu paling jarang bikin sambal atau lombok jadi kita pakai yang instant saja dan ini aku suka banget pemandangan di Indomaret makanya aku suka lihat pemandangannya ke atas oh ya dan ini lagi aku beli ini apa ini botan ya ini makarel makarel apa namanya ikan kaleng gitu gitu ya aku suka banget makan itu dulu waktu masih gadis waktu masih ngekos kayak gitu waktu kerja di luar daerah dan itu aku tadi rindu saja makanya aku ambil dua buah aku ambil itu juga karena sering lihat video teman-teman ya yang sering masak pakai ikan sarden kayak begitu waduh pokoknya deh suatu saat aku akan pakai juga bikin ikan sarden nah ini pemandangannya aku baru kali ini belanja disini ya pernah sih datang berkunjung tapi tidak belanja bulanan paling belanja kayak minuman kue-kue kayak begitu dan disini aku datang untuk belanja bulanan tapi sayangnya untuk popok lubna dan musa disini gak ada ya gak tersedia mereka pakai popok cherries unnerly kalau gak salah ya ukuran L dan XL nah disini gak ada tidak ada merek itu jadi aku gak beli disini popoknya lanjut lagi ini aku cari susunya lubna coklat dia denko sat denko 3 plus yang rasa coklat nah itu susunya lubna dan disini aku ambil dua lumayan dua dos bisa untuk dua minggu ya kemudian lanjut lagi aku cari susunya musa susunya musa itu adalah frisen flake vanilla 1-3 tahun nah itu dia susunya musa biasanya aku beli yang 1200 gram tapi karena disini kosong ya gak ada yang 1200 gram jadi aku ambil yang 800 gram saja dua buah maaf harganya bagi teman-teman mams yang masih stay dimana kesini ya daftar harga aku itu diambil oleh mbak Dewi aku bikin videonya ini setelah dia datang berkunjung ke rumah jadi aku gak sempat ngecek harganya dulu kalau gak salah ini belanjaan aku kemarin sekitar 8 700an ribu semuanya lumayan juga di luar popok ya di luar popok popok itu biasa belanjaan aku sekitar 200 ribu jadi biasanya itu bulanan aku untuk sehari-hari susu popoknya lupnya itu kurang lebih 1 juta 500 ribu semuanya untuk selama 1 bulan budget aku ya aku selalu budgetin kayak gitu kurang lebih 1 juta 500 tidak lebih 1 juta setengah paling 1 juta belanja kebutuhan oh ya maaf lanjut lagi ini aku ambil susu ultra nah itu susu ultra itu adalah susu favorit aku jika aku belanja ke sualayan atau ke market kayak gitu ya aku pasti sempatkan beli itu buat minum di jalan dan ini aku ambil susu mama lupna dan papa lupna kami paling suka minum susu milo nah ini kalau ada uang lebih ya biasa aku beli ini tiap bulannya dan aku campur dengan susu susu apa frozen flag yang kaleng kayak gitu jadi aku suka yang manis milo itu susu favorit aku jadi kalau aku rasa lelah moodbuster istilahnya nah itu biasa aku pakai itu untuk minuman sehari-hari aku nah ini dia susunya tapi aku enggak ambil yang gold ini aku ambilnya yang yang blue yang ini yang white ini ya nah lanjut ini aku akan cari tisu basah ini aku ambilnya yang warna pink aku kalau enggak ada warna pink aku pilih warna ungu kalau enggak ada ungu yang biru begitu deh pokoknya dan lanjut ini aku belikan sampo nya lukna dan musa aku ambil ini yang warna pink aku belum pernah beli yang warna pink ini selalunya warna yang donal gitu esculin donal ini ada yang mini mouse jadi aku ambil saja karena yang donal itu enggak ada disini aku udah lihat jadi aku ambil itu saja dan lanjut aku cari sabun untuk mandi ya ini aku biasanya pakai sabun BNF flower apa BN flower ya tapi karena enggak ada jadi aku ambil saja shinsui shinsui yang tiga paket ekonomis ya tiga tiga packs itu kayaknya 12 ribu ya kalau enggak salah 10 ribu aku lupa deh harganya yang jelas tiga paket ekonomis nyalah ini aku keker-ker sabunnya aku tidak tertarik ambil sabun cair dulu aku rasa sudah lumayan hemat ya pakai sabun batang kayak shinsui itu aku udah ambil di atas itu aku diambil takut nah ini mungkin kalau di kota besar sudah biasa ya yang kayak begini tapi aku baru lihat loh alat yang seperti ini di ternyata di indogrosir ini ada alat itu ya karena berhubung raknya tinggi-tinggi kayak begitu mereka pakai mobil kayak tadi yang terima Terima kasih. 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 Terima kasih.